Kota Probolinggo yang dikenal juga dengan Kota Bayuwangga adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Selat Madura di sebelah utara, Kabupaten Probolinggo di sebelah timur, selatan dan barat dengan luas wilayah sebesar 56.667 km persegi. Probolinggo merupakan kota terbesar keempat setelah Surabaya, Malang dan Kediri menurut jumlah penduduknya. Jumlah penduduk kota Probolinggo sebanyak 221.918 jiwa dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, kota Probolinggo membutuhkan lembaga peradilan agama untuk membantu masyarakat dalam mencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan agama Probolinggo merupakan pengadilan agama kelas 1B yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh, dan ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Dr. Andes Muhammad Edy Aban, Magister Hukum, selaku ketua pengadilan agama Probolinggo kelas 1B. Tidak menyampaikan profil gedung pengadilan agama Probolinggo. Pembangunan gedung baru pengadilan agama Probolinggo kelas 1B dimulai sejak tahun 2011 dengan tanah seluas 3.661 meter persegi yang terletak di jalan Raya Bromo kilometer 7 kota Probolinggo. Pembangunan visi gedung ini melalui 4 tahapan sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 dengan total realisasi dana sebesar Rp7.844.977.300. Gedung ini berlantai dua dengan luas bangunan 1.440 meter persegi yang telah sesuai dengan prototip gedung pengadilan kelas 1B yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Probolinggo didukung oleh personil-personil yang berintegritas yang terdiri dari Ketua Pengadilan Agama Wakil Ketua Pengadilan Agama para hakim, pejabat struktural dan pejabat fungsional serta staf yang semuanya berjumlah 19 orang serta didukung oleh tenaga kontrak sejumlah 9 orang. Sejak berdirinya, Pengadilan Agama Probolinggo sudah banyak mengalami perubahan kepemimpinan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Andes M. Edy Alvan M. H sebagai Ketua Pengadilan Agama dan Bapak Dr. Andes Haji Nurhozin S.H.M. Hum sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pada awal tahun 1955, kantor pengadilan agama Probolinggo menjadi satu dengan kantor Departemen Agama Probolinggo Seiring dengan bertambahnya perkara yang diperima pengadilan agama Probolinggo maka atas bantuan pemerintah kota Probolinggo pengadilan agama mempunyai gedung di Jalan Panjaitan No. 71 yang diresmikan bulan Mei 1980 Dibangun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yang dilaksanakan selama 4 tahap Tahap pertama, tahun 2012 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.983.763.500 Tahap kedua, tahun 2013 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.903.049.800 Tahap ketiga, tahun 2014 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.477.684.000 Tahap keempat, tahun 2015 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.480.480.000 Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini Ruang Ketua Ruang Wakil Ketua Ruang Hakim Ruang Panitra Ruang Sekretaris Ruang Rapat Ruang Arsip Ruang Perpustakaan Fasilitas yang ada saat ini meliputi ruang sidang yang representatif Ruang mediasi Area pelayanan meliputi kasir, meja informasi, meja pendaftaran, meja pengambilan akte cerai Fasilitas edisi Fasilitas edisi untuk membantu para pihak dalam melakukan pembayaran panjar biaya perkara Fasilitas touchscreen untuk memudahkan para pihak mengetahui info perkara Ruang tunggu yang dilengkapi pendingin ruangan dan televisi Ruang bermain anak Ruang lobby yang nyaman Ruang resepsionis dan meja pengaduan Fasilitas finger scan untuk absensi pegawai Ruang laktasi Ruang server Ruang sholat Fasilitas untuk penandang disabilitas Tailet Area parkir untuk roda dua dan roda empat pos keamanan halaman yang asli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Banti Ahmad Avokat di Katin Proponinggo Untuk Fasilitas di PA Kota Proponinggo Untuk pengguna layanan di PA Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!